Nah ini misalnya, ini buku rapi ya, jadi sudah hampir 100 tahun masih tersimpan dengan rapi. Siapa kabar? Apa kabar? Makasih banyak waktunya, kesediaannya. Kepengen meluk, cuma sekarang prokes udah boleh melukan. Aduh, alhamdulillah. Ini kan penggaris-garisnya untuk di sini kalau lihat. Aduh. 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 Ini tahun 42-1949. Jadi ini garis-garisnya pakai penggaris itu. Ini kalau sini tuh. Ini masa perjuangan yang 42-49, ini catatan Bu Hatta. Ini tapi rapinya itu loh. Tapi ini nggak tahu ya konversinya berapa. Setiap tahun loh tahun 50. Iya. Setiap tahun 42. Tapi sekali. Iya itu. Rapi banget dan total berapa. Rapi. Pengeluarannya nggak ada ya Bu, ini cuma pemasukan? Nggak, kayaknya. Saldo. Saldo. Jadi nggak dimasukkan ke bank ya? Nggak, nggak. Ini untuk pribadi. Pribadi. Tapi saya juga nggak ngerti bacanya. Hahaha. Aduh, ini istimewa banget. Jadi kalau perlu penggaris, nah ini dia penggarisnya untuk bikin. Tuh detail. Iya. Ini tulisan kamu. Masuknya sekian. Iya. Kalau penggarisnya mungkin lain lagi. Jadi ini diketik. Tahun berapa itu? 78. 78 juga. Iya. Tapi pertama kali terbersih wasiat, niatan untuk dimakamkan bukan di Taman Makam Pahlawan itu tahun 1975. Iya. Itu yang dituris di situ. Pada waktu itu memang sudah sakit-sakitan ya Bu? Sudah. Atau tambahan itu adanya di begini. Dan ada yang agak parah juga seperti ini. Gitu. Tapi setelah kita baca di luar ini, sebetulnya tidak banyak perubahan. Ya sudah bagus. Ini 68 mulai. Tahun 68. Tahun 68. Tahun 68. Kemudian jadi memori ini. Yang pertama. Ini cetakan pertama ya Bu? Iya. Ini untuk saya. Tapi terus kita... Ini yang terutama Taman Bapak? Iya. Ini sebetulnya jadi draft. Draft koreksi. Karena banyak salah. Ayah saya marah-marah. Pas beli adanya. Iya. Jadi ini saya gunakan untuk koreksi-koreksi. Jadi yang untuk Negeriku itu yang ada tiga buku itu dari sini ya? Dipecah. Dipecah menjadi tiga buku. Iya. Jadi ini salah satu dari sekian ratus koleksi buku. Ribuan. Ribuan. Tapi yang sekolah ya mungkin... Sekarang buku-bukunya di mana ya? Masih di lupa. Nah, ini misalnya ini buku rapi ya. Jadi sudah hampir 100 tahun masih tersimpan dengan rapi. Tapi kalau ada, kadang-kadang ada coretan-coretan. Tapi saya lupa di halaman berapa. Ini buku bahasa Belanda ya? Inggris. Oh, Inggris. Sekolah itu undang-undang 45 asli. Iya. Dan Bung Hatta menyumbang pemikiran. Tapi Bung Hatta ini sampai sekarang masih relevan ya. Tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masih relevan sampai sekarang. Iya. Jadi tambah relevan. Sekarang. Dan ini kan berhak artinya tidak boleh ada pengangguran. Seharusnya begitu. Jadi Bung Hatta berpikir tentang masyarakat. Ini mungkin kalau tentang keterladanan ya itu. Jadi pasal-pasal di mana beliau ini konseptornya 33 dan 34. Pakai miskinan yang terlantar di rakyat negara. Ini kan sudah ada tambahan-tambahan. Tapi core-nya itu intinya ini adalah tanggung jawab negara untuk memajukan rakyat. Dan ini sistem perekonomian nasional ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kalau sekarang rakyat Indonesia tidak sejahtera di negaranya sendiri, yaitu melanggar pasal ini.